Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komenternya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Meski tidak ada libur nasional, tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Bank Dunia. Bank Dunia atau World Bank ini merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Bank Dunia ini dididikan pada 1 Juli 1944 setelah adanya ratifikasi perjanjian di Conference Britain Awards, markas pusatnya ada di Washington, Amerika Serikat. Adanya Bank Dunia ini sangat membantu negara berkembang untuk mendapatkan pinjaman dan menghentaskan kemiskinan bagi negara-negara maju. Nah, kali ini kita akan membahas 5 fakta Bank Dunia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Kepankah Bank Dunia lahir dan apa fungsinya? Lembaga Keuangan Internasional ini dididikan pada 1 Juli 1944 setelah adanya ratifikasi perjanjian di Conference Britain Awards, markasnya ada di Washington, Amerika Serikat. Tujuan Bank Dunia ini adalah membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia menghentaskan kemiskinan diantaranya dengan cara memberi rekomendasi rencana pembangunan atau perekonomian. Selain itu, mereka juga sering banget ngasih pinjaman alias memberi utang ke negara-negara berkembang. Yang kedua, Bank Dunia dimimpin oleh dokter. Presiden Bank Dunia bernama Jim Yong Kim. Kamu tahu tidak dia itu sebenarnya siapa? Dia bukan pejabat kementerian keuangan suatu negara atau emang bidang ilmunya ekonomi loh. Jim Yong Kim itu aslinya dokter. Pria asal Korea Selatan ini udah jadi orang nomor 1 di Bank Dunia sejak tahun 2012. Jim adalah seorang akademisi dari Dartmouth College, Amerika Serikat. Yang ketiga, ada 26 wakil presiden Bank Dunia. Dalam susunan direksi organisasi, ada 26 orang yang menjabat sebagai wakil presiden Bank Dunia. Setiap wakil presiden punya tugas yang berbeda-beda. Ini salah satu renciannya, Senior Vice President and World Bank Group General Council Sandhye Okoro. Yang keempat, Gabung di Bank Dunia juga harus jadi anggota IMF. Salah satu perseratan agar sebuah negara jadi anggota World Bank dan bisa pinjem uang dari sana adalah harus jadi anggota dana monitor internasional IMF dulu. Kedua, organisasi ini sama-sama bisa memberi utang. Tapi bedanya, IMF lebih memperhatikan kinerja ekonomi makro dan sektor keuangan negara yang bersangkutan. Pinjaman IMF juga lebih buat jangka waktu pendek, sementara Bank Dunia jangka waktunya panjang. Yang kelima, Ada lima organisasi di bawah grup Bank Dunia. Ada lima organisasi lagi yang berada di bawah naungan bank yang satu ini. Masing-masing organisasi punya fungsi sendiri-sendiri. Salah satunya, International Bank for Reconstruction and Development. Fungsinya adalah buat menawar pinjaman dana ke negara berkembang dengan pendapatan menengah. International Development Association. Fungsinya sebagai lembaga pembeli pinjaman khusus ke negara miskin. Kategori miskin bisa berupa negara yang rata-rata pendapatan per kapita dan perutonya rendah atau yang kelayakan kreditnya juga rendah. Demikianlah ulasan 5 fakta Bank Dunia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.